Halo guys, welcome back di seri Skarmudi Knowledge. Seperti sebelumnya, disini kita bakal jelasin secara singkat arti-arti dari istilah yang sering diucapin di video review dan mungkin bikin awam bingung. Misalnya, mobil ini punya ban run flat, ini ada one touch triple turn signal, dan ini ada auto leveling headlights-nya. Di episode kedua ini, kita bakal jelasin apa tuh one touch triple turn signal. So, stay tune, karena abis denger video yang singkat, jelas, padat ini, kalian dijamin ngerti apa arti dari istilah aneh tadi. So, singkatnya, mobil yang punya fitur one touch triple turn signal bakal kedipin lampu sein 3 kali pas kalian colek aja tuas lampu seinnya. Sesuai namanya, sentuh sekali, lampu sein nyala 3 kali. Yap, cuma butuh dicolek alias disentuh minim aja, gak perlu sampe dicetek kayak nyalain lampu sein secara normal. Dan karena butuh modul tambahan berlaku ini nih, jadinya emang gak semua mobil punya fitur ini. Fitur ini awalnya muncul di mobil-mobil Eropa, karena disana menerapkan peraturan yang cukup keras ketika pindah lajur di jalan raya. Tujuannya jelas memudahkan kita kalau mau pindah lajur karena kita gak perlu sampe nyalain full lampu seinnya. Cukup sentuh sekali aja, lampunya kedip 3 kali dan cukup buat bikin pengemudi di sekitar sadar kalau kita mau pindah lajur. Dan poin plusnya, kita gak bakal kelupaan buat matiin lampu seinnya, karena abis kedap kedip 3 kali dia bakal mati sendiri. Gak suka sama fitur ini? Tenang, beberapa mobil canggih bahkan punya settings mendalam buat matiin opsi one touch triple turn signal ini. Contoh dari setiap BMW yang udah punya iDrive dan layarnya, Mercedes dan Audi modern, dan bahkan Mazda yang paling kompak pun seperti Mazda 2 Skyactiv juga bisa matiin fitur ini dari MZ Dead Connect-nya. Atau yang lebih ekstrim lagi, mobil Korea kayak Hyundai Santa Fe modern ini bisa ganti jumlah kedap kedipnya jadi 3 kali, 5 kali, sampe 7 kali. Keren kan? Dan buat yang fitur ini di mobil yang gak bisa dimatiin, kalau kalian udah terlanjur sentuh tuasnya dan pengen matiin lampu seinnya, biasanya bisa dilakuin dengan nyentuh lampu seinnya ke arah berlawanan. Apakah mobil kalian punya fitur ini? Kalau kalian ngendarain mobil Eropa bahkan dari awal tahun 2000-an pun, kemungkinan besar mobil anda punya si one touch triple turn signal ini. Sedangkan buat mobil-mobil Jepang, fitur ini cenderung baru. Ini beberapa contoh mobil Jepang dan Korea populer di Indonesia yang punya dan gak punya fitur ini. Dan seperti biasa, nama untuk sistem ini juga biasanya beda-beda untuk tiap pabrikan mobil yang bisa kalian cek di sini. Gimana menurut kalian soal episode Carmody Knowledge kali ini? Yes, kami tahu banyak dari kalian request untuk bahas stability control. Tenang, kami bakal siapin bahasan fitur itu di episode-episode kedepannya nanti. Seperti biasa, komen di bawah soal fitur apa aja yang pengen kalian tahu. Klik like, dan jangan lupa subscribe ke channel youtube Carmody Indonesia buat lihat banyak video sejenis ini lagi kedepannya. See you next time! Si you next time! Terima kasih.